tapi kelemahannya tiap hari itu pasti diganti atau setelah kuk apa eh 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 kalau menurut orang lain lebih baik sukses alami mah terserah terserah Halo dan kembali lagi ke channel kita ke fun limited kita akan membahas tentang substrat substrat itu apa sih substrat itu media alas untuk hewan eh di sini ada dua tipe ini substrat alami sama substrat buatan substrat alami biasanya di habitat aslinya si hewan itu untuk perlindungan diri atau untuk tempat bersembunyi untuk beberapa spesies di toko kami tersedia banyak substrat substratnya banyak nih dari kokohas kita jual kokohas kemasan 500 gram kalau kalau nggak salah itu lima liter yang kedua kokopit yang kedua kokopit ketiga forest bug forest bug nah ini kebanyakan untuk reptil ya ini kebanyakan untuk reptil kalau dolomit zeolit sama pasir itu kebanyakan untuk hewan gecko batu alam ini biasanya sih buat kura-kura kura-kura sama hewan air dan ini smart nomos sama lumut hijau kering biasanya ini untuk ampibia katak pacmen dan lain-lain biasanya menggunakan ini nah keunggulannya itu untuk substrat alami itu harganya terjangkau ya harganya terjangkau jadi banyak orang yang membeli ini tapi kelemahannya tiap hari itu pasti diganti atau setelah kok apa eh 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 itu diganti dan biayanya lebih kategorinya lebih mahal ketimbang yang substrat buat dan ini substrat buatan pemakaian bisa bertahun-tahun tergantung pemakaian juga tapi kebanyakan kalau saya pakai ini itu sampai bertahun-tahun cuma teksturnya aja yang berubah dikit dari pemakaian dua tahun itu kita ada mosmet ada pokomet ada dressmat dan ada senmat kebanyakan yang beli di toko kita itu kebanyakan senmat kita jelaskan tentang senmat kenapa kok banyak yang beli yuk kita singkirkan dulu 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 ini senmat itu konturnya stabil ya konturnya stabil jadinya untuk pemeliharaan untuk hewan peliharaan tidak mengganggu mengganggu dia berjalan dan harganya dan harganya sedikit mahal ya tapi pemakaiannya dua tahun pemakaian dua tahun kita garansi kalau ada kerusakan apa-apa itu tergantung pemakaiannya juga kita garansi seminggu untuk senmat ini kalau ada kerusakan kita ganti ini juga untuk reptil ini juga untuk reptil grassmat tapi kalau menurut saya itu enggak recommended susah diperti susah dibersihkan ehnya ehnya terus ini kokomet kokomet konturnya juga sedikit kasar sebenarnya ini juga bisa pengganti kokopit yang alami kalau ini pemakaiannya bisa berulang-ulang nah dan ini mosmet biasanya itu untuk ampibi seperti pacmen dan katak ini pemakaiannya juga lebih awet ketimbang spagnum moss biasanya si tatak itu memakai spagnum moss atau moss hijau kering lumut kering tinggal agan aja yang menilai lebih enakan mana kalau saya merekomendasiin untuk kenyamanan untuk kenyamanan itu lebih baik ke substrat buatan dan gampang dibersihin di kandang yang terutama bisa dibersihin tidak memerlukan waktu lama untuk maintenance kandang jadinya lebih praktis ini untuk substrat buatan dan alami kita kasih perbedaan keunggulan sama kekurangan untuk substrat alami sama substrat buatan yuk kita lihat videonya dulu nah udah lihat belum antara substrat alami dan substrat buatan perbedaannya itu tergantung agan ya kalau kita memilih substrat alami atau substrat buatan kalau kita mah merekomendasiin substrat buatan kalau menurut orang lain lebih baik substrat alami mah terserah terserah nah sekian video dari kami ini perbedaan antara substrat alami dan substrat buatan jangan lupa like subscribe sama bunyiin tanda loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati